Gitu ya, waktu kita switch dari nasi goreng ke Holy Wings Udah gak ada duit Udah gak ada duit, kita gak ada duit, minta orang tua pun gak dikasih Oh, terus kayak gimana caranya? Nah itu Kasus 2022, promosi dengan menggunakan nama yang ada agamanya Itu yang bener-bener sampe frustasi berat lah Gak tau harus ngapain, cuman bener-bener menunggu jawaban dari Tuhan lah Siapa sih, menurut kalian siapa sih yang paling salah dari kejadian ini? Covid 2020, uang semua kesedot, bener-bener kesedot Dia satu bulan di rumah sakit, waktu mau keluar rumah sakit, dia WA gua Evan coba cariin pinjeman dong, ini gua takut gak bisa beli rumah sakit Serius? Serius? Tapi thank you, BPJS Akhirnya pake BPJS Yang punya HWG pake BPJS Kita ada lagi mau bikin nanti yang bener-bener untuk hiburannya Nah, itu namanya kita mau balikin Holy Wings Akan kembali lagi Akan kembali lagi Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Holy Wings Atau sekarang namanya HWG ya? HW Group HW Group? Iya, Holy Wings Group Holy Wings Group Sudah bisa dipake lagi itu nama ya? Tipis-tipis lah Tipis-tipis Jadi jangan HWG, tapi HW Group Holy Wings atau HW Group Banyak yang bilang yang punya itu Hortman Paris, Sutapea Ada yang bilang yang punya itu Andrew Susanto Tapi yang ternyata yang punya founder pertama kalinya dua orang ini guys Ivan Sanjaya dan Eka Setiawan Tanjaya bos Tanjaya Tanjaya Orang jaman kapan? Tanjaya, jaman tahun 88 Tapi beneran? Apa itu? Kalian yang pertama kali buat Holy Wings itu? Berdua? Berdua 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 Aku yang ngajak Ivan Ajak Ivan ke Jakarta Aku ke Jakarta Oh, kan lu bukan orang Jakarta? Ivan udah di Jakarta Gua belum Jakarta Gua di Makassar Oh Gua di Makassar bikin restoran sebelumnya Oh Sudah ada restoran sebelumnya Sudah ada pengalaman bikin restoran Restoran legend Restoran apa namanya? Pisa Cafe Pisa Cafe dulunya Lu tau gak Pisa Cafe? Gak tau Pisa Cafe sama ada Restoran Kayangan Waktu itu bikin Restoran Kayangan Hmm Jadi memang sebelumnya saya juga Udah pernah bikin restoran di Foodcore gitu Udah pernah juga di Foodcore sebelumnya Ya, Restoran Nes juga orang juga Terus lu ngajakin dia? Misalnya gua ngajakin Ivan Waktu itu Gua ke Jakarta Temen gua kan Dia Dia waktu itu lumayan sukses soalnya Oh iya? Udah lumayan sukses Sukses tapi bangkrut Makanya mau diajakin bikin nasi goreng Kalo kan juga gak mau gua Dia sukses terus bangkrut Lu ajakin Gak iya kan Potensinya ada Cuman belum beruntung dulu Oke Kayak gimana ceritanya nasi goreng Tiba-tiba jadi Holy Wings Dan tiba-tiba jadi segede ini brother Dulu kan waktu Pertama kali diajak Gua bilang sama mereka Lu mau bikin berapa? Kalo mau bikin satu gua gak mau Kalo mau bikin banyak ayo Oh Kan gitu Nah abis itu Jalan-jalan-jalan Udah buka 3 bulan Gua duduk berdua amai Kak Ini kalo kita kayaknya Lanjut nasi goreng terus Miskin kayaknya Lu bikin nasi goreng satu Lima menit Minimal Bikin satu nasi goreng Panci lu mau taruh berapa gitu kan Oke Kira-kira lu kalo mau serve berapa orang Baru lu bisa tempat omset Oke otak Cina lu keluar ya Pokoknya gua pengen kaya Kayak gimana caranya Dan gak cukup nih satu panci Gak cukup Gak cukup Jadi ya kita mikir Apa sih yang paling cepet ya Ya dulu gua juga Gara-gara gua sekolah Cina juga Gua demen minum Demen Ngebar lah Jadi gua bilang ayo coba kita bikin bar lah Oke Terus Tapi waktu itu restorannya masih bagus Omsetnya bagus Omsetnya bagus Jadi waktu kita switch itu Restorannya masih rame Masih banyak pelanggan Oh ini bukan 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 bagus Jadi rame tapi Masak masih goreng terus Tapi kita kalkulasi Kok ini susah ya Ya gitu lah Kalkulasinya susah Rame tapi ya Rame rame Bukan sepi ya Oke Dan nge-switch jadinya Kita switch Akhirnya jadi switch Oke Gua mau tanya dulu Kalian Orang tuanya kayak gimana sih Kaya Mampu Ya Modal dari mana Modal awal ya Ada lah orang tua ada lah Sikit lah Oke Berarti orang tua lu mampu ya Iya Kalo lu apaan Mampu Kalo bilang ga mampu ga mungkin lah Orang tua gua mampu Bisa sekolahin gua ke Beijing Oh oke Ya bisa sekolahin gua ke Beijing Cuman waktu Kalo ngomong modalin Ya ada juga lah Cuman ya bukan sampe Konglomerat lah ya Oke jadi lu punya privilege ya Toli-toli Iya ya ada lah kalo ngomong Dimodalin ada lah Ada privilege nya ya Ada privilege Oke dari Sekarang dari Nasi goreng nih lu punya privilege Lu buka pertama kali Holy Wings Di mana itu pertama kali Di kelapa gading Tapi ini kita ngomong privilege Jangan anggap privilege itu ya Waktu kita switch dari Nasi goreng ke Holy Wings Udah ga ada duit Udah ga ada duit Kita ga ada duit Minta orang tua pun ga dikasih Oh terus kayak gimana caranya Nah itu Ada lah makanya ada si Ada namanya Jackie Ada namanya Marvin Oke Yang Ga tau kenapa mereka percaya juga sama kita Untuk Jalanin bisnis baru Holy Wings ini Oh mereka invest Invest Jadi Investor pertama kita itu mereka Oh Gua sampe ketemu Bokapnya si almarhumnya Papanya Marvin Buat convince dia Supaya ngasih gua duit Padahal kan kalian kan nobody kan Nobody Nobody Ya nobody lah Ya kan ga terkenal Sejarahnya ga ada Kalau kayak gue ya Kalau kayak gue ya Gue kan dokter Richard Punya klinik kecantikan Athena Kalau gue punya brand satu kan Lu mau ga invest nih Kan lu pasti liat kan Wah ini brandnya sudah terkenal nih Bikin second brand Gue mau ikut lah kayak gitu punya Kalian kan ga ada Oh ada lah Kan temen Kan temen Kan temen ya kan Si Marvin temen Temen kuliah gua Jackie temen kuliahnya Si Eka Temen baik lah Temen baik Temen baik Tidak bisa Kalau orang asing kita temuin ya Kita di Berarti mereka Trustnya di orang Iya bener Trustnya di orang ya pertama kali Trustnya di orang Tapi ide pertama kali yang ngomongin Kita mau buka Holy Wings Bar Itu siapa sih Gua lah ya Gua Tapi Kita ngobrol bareng sih Karena waktu itu Si Di Indomaret ga boleh jual alkohol Ga boleh jual beer Oh pertama kali ya Pertama kali Jadi beda 2-3 bulan lah Beda 2-3 bulan dia ga bisa Jual alkohol Kita langsung Switch Berarti lu liat kesempatan Yang orang ga bisa cari alkohol Di Indomaret Alphamart Lu pengen bikin tempat Yang bisa kita beli alkohol Sama di Jakarta dulu Ga ada live music tiap hari Ga ada Dulu di Beijing Tiap hari ada live music Di sini ga ada Oke Nah Jadi Dan lu liat opportunity itu Ya Gambling juga sih Gambling juga sih Memberanikan diri lah Memberanikan diri Duit terakhir Kalau aku ga salah ya Dari yang aku amatin juga ya Holy Wings ini salah satu yang Merubah peta Entertainment di Indonesia Yang tadinya dulu itu ya tempat Biasa aja Malem minggu Clubbing Ramingnya jam 1 malem Gitu kan Terus kalian Merubah mindset itu Dimana Jam 8 orang sudah ramik Nungguin live music Pada waktu itu Dan gara-gara kalian Semua bar di Indonesia Harus invest untuk live music Bagus lah Jadi Jadi kaya sekarang Pemain bandnya Pemain bandnya jadi kaya Ngerasa ga sih kalian kaya gitu? Oh iya lah Sangat lah Kita juga yang merubah Sebenernya kan dulu Gak ada artis main di bar Semenjak ada Holy Wings Jadi banyak artis yang main di bar Itu sebenernya merendahkan Harga diri artis atau kaya gimana? Juga lah Justru kita mengartiskan artis Mengartiskan artis Bener ya Dulu kalo kita pengen nonton Ariel Noah Nah Kan nunggu ya Belum tentu setahun sekali dia konser Bener Dan sudah konser Jakarta pula Gak jarang ada di tempat Si Laon Seven 4 tahun sekali Tapi ini kalian bener-bener kaya Kalian rocuin puter gitu Di tempat kalian semuanya Makanya harus terima kasih sama kita dong Itu pertama kali kalian juga ya? Iya 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 Itu Indonesia bang? Ini dia Ini dia Ayo ini apa nih yang beda nih Coba kita kasih artis Ntar Tapi jujur gua tanya Untung ga? Waktu ngundang artis Untung ga? Sekarang untung Ada outlet kadang rugi Kadang untung Awal ga untung Awal ga untung Awal kita ngomong budget marketing lah Iya budget marketing Sekarang karena kita punya Udah outletnya udah lumayan Ya sekarang Subsidi silang jadi untung Iya Kalo hari itu untung ga? Engga Bulan itu untung ga? Untung Oke Berarti efektif ya Efektif Dulu Gue mau tanya ya Kalian kan temenan nih berdua ya Temenan berdua Dan jarang banget loh Aku ngeliat jarang banget Orang itu kayak bisnis temenan rukun Jangan kan temenan Kakak adek aja pecakong sih bos Kata siapa rukun? Nah rukun ini berantem terus Oh iya serius? Iya lah Kayak gimana sih hubungan kalian berdua? Ehm Gimana gak? Berantem lah intinya berantem lah Selalu kita sering berantem Pasti berantem Oh iya? Gini Gini Kalo Semua orang kan punya goal Kan kita bisnisnya bareng Goal kita sama Tapi pendapatnya kan pasti berbeda-beda tiap orang Oke Caranya pasti berbeda-beda Nah ya berantem caranya itulah Gitu Tapi goalnya sama Jadi yang penting goalnya tercapai Berantem gapapa Kadang-kadang kalo kita bisnis nih kan Kalo misalnya jadi besar kan kita jadi serakah sama-sama ya Kalo jelak hasilnya kita berantem Bagus hasilnya kita saling tunjuk menunjuk Ini kerjaan gue nih Ini lo apa nih kerjaan kayak gitu Kalian kayak gitu mas ya Ayo open Gak gini 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 Kalo secara tujuan gak Kalo secara salahan-salahan gak Karena kan kita yang penting sepakat Jadi misal kita berantem nih Caranya siapa yang diperjuangkan Untuk yang dipake misal Nah pada saat itu sudah diputusin Yaudah itu caranya lah berarti Oke Jadi gak ada salah-salahan Ada partner kita lah Jadi dia kasih tau kita prinsipnya adalah Yang berjasa jangan angkat tangan Terus yang salah jangan ditunjuk Oh Jadi ya itu prinsip di grup kita lah Dan selalu bisa seperti itu? Eh Diusahakan Intinya tetep berantem Pernah gak mau pecah? Gak lah lu Keluar aja gue dari sini Kalau mabok Kalau mabok Kalau mabok Kalau mabok Masus Siapa yang mabok kayak gitu? Eka Eka Gak lah Tapi mabok lah Kenapa kak lu ngomong kayak gitu kan? Gak lah Gak bertengkar sih Karena mungkin Gak pernah memasalahkan ini ya Ego Iya Gak ada masalah ego gitu loh Jadi pokoknya tujuannya sama Kita kongsinya orang banyak Bener Yang penting kepentingan bersama Udah jalan Oke tapi kan kalian berduakan saham mayoritas Dan ngambil keputusan paling tinggi kan? Iya Kalian berantem gak gitu punya Udah gue keluar deh Biasanya gini Soalnya gini Bukan keluar Keluar itu bukan keluar sebenernya Taruhan Jadi kayak taruhan Kalau ini bener gimana? Kayak gitu loh Oh Iya Iya Ya bukan soalnya juga Si Ivan ini Aimnya mungkin bukan duit ya Kita gak Gak pernah bertengkar pasal duit Jadi kongsian Iya Iya Kita gak pernah bertengkar pasal duit And all Gak pernah soal duit Duit nol Gak ada Jadi gak ada hal yang dipertengkarkan gitu Iya Biasanya cuma caranya aja Ide, prinsip, kayak gitu Iya Gak pernah soal duit gak pernah? Tidak pernah Gak pernah Kalau duit gak pernah? Sama sekali gak pernah Jadi gue Selama buka HW sampai sekarang Gue gak pernah ngecek uangnya Ivan gitu Gak pernah Gak pernah ngecek perusahaan Ivan juga gak pernah ngecek uang Saling percayalah Oke Tips kongsi dong Aku pengen tau deh Banyak orang luar sana itu kongsi gagal loh Kayak gimana sih cara kongsi kalian itu Supaya kita bisa berhasil Lebih penting karya Eh lebih penting karya daripada kaya Lebih penting karya daripada kaya Daripada kaya Jadi goalnya yang lebih penting Oke Goalnya harus sama lah gue Goalnya gue sama Ivan menurut gue kita goalnya sama Sama bener Kalau goalnya sama bisa sih Kalau goalnya gak sama ya waktunya itu udah bisa Pasti pecah Itu udah bisa kita udah bilang kalau nanti saat goalnya kita udah beda Terus bisa Tapi kalau goal sama ayo Oke kemarin gue kan ketemu dengan dia di Bali ya Dia tanya dengan gue ya Dia tanya dengan gue Ini pertanyaan yang menarik menurut gue sih Lu ngapain sih kaya sendirian dia bilang Gak asik lah kaya sendirian Dalam hati gue Asik dong kaya sendirian Dimana-mana tuh orang pengen kaya sendirian bro Kok lu pengen kaya ngajak-ngajak temen Kan udah berhasil nih HWG nih Gue gak tau Karena lu ngomong gitu apa gue yang aneh ya Menurut gue ya Menurut gue Lebih enak Iya kan Lebih enak Kita nongkrong di warung kopi Rame-rame Ketawa-ketawa Daripada Gue sendirian di Hotel Bintang 5 Gak ada artinya bos Kita nikmati Gak ada yang lihat juga Gak ada yang bisa di sharing Apa gunanya Enakan Minum di tempat kopi murah Kopi Johnny gitu Tapi bareng-bareng rame-rame Lebih seru lah Lu juga mikirnya gitu Lebih berwarna Iya sama lah Kalian berdua sama-sama aneh ya Kita sama lah Kita sama lah Jadi kongsian kita juga banyak kan Temen-temen kita tarik juga Buat kerja disini Yaitu Kita anggap semua kongsian Iya Kita anggap itu semua temen kongsian Jadi kalian rela kayak gitu Kita naiknya bareng semuanya Ngangkatnya bareng semuanya Rasa kebersamaan bagi kalian semuanya Itu pasti Pasti Padahal kan dimana Biasanya kalo usaha sudah maju ya Rasanya tuh pengen ya Ini kan usaha kita bertua kak Kenapa gak kita berdua aja Yang lain kita singkirin aja Kita beli aja Atau kita apa Kayak gitu Kan kalian bisa nikmatin berdua Engga sih Engga ada pikiran itu Engga ada Itu kayak dulu Pernah ya bini gua Gila lu kalian kantor Udah ketemu gitu kan Kerja udah bareng Malah masih pergi bareng gitu Lu Lu homo ya kan Bukan Bukan homo anj** Kayak 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 lu gak ada cukupnya ya gitu ya bareng temen gitu Tapi ya gimana ya Enak bos Lebih Lebih nyaman ya Eh lu punya saudara gak sih Ada empat Berempat gua Ikut gak? Engga Eh Eh Nyokap gua lah yang ikut Jadi yang waktu Aduh ceritanya gimana ya Jadi Kan kita awal berlima Nah dua keluar Waktu dua keluar ini Yang bayarin nyokap gua Gila nyesel banget yang dua itu keluar ya Nangis kali ya Nangis kali ya Nangis kali ya Lu punya kakak adik? Ada gua ada Ikut gak? Eh Ada lah Ada dikit Ada gua bagiin Ada gua bagiin Jadi Sebenernya secara gak langsung Kalian berdua itu lebih saudara dari saudara Bisa ngomong kayak gitu ya Lebih akrab Lebih akrab Lebih bertoleransi lah mungkin Lebih akrab lah Pasti lebih akrab lah Pasti lebih akrab lah Eh Eh katanya kan Buka usaha hiburan di Indonesia ini kan sulit Hmm Sesulit apa bro? Buka usaha hiburan di Indonesia Apalagi kelab malem kayak gini Ya kalo Kelab malem di Indonesia susah sih Cuma karena kita Jualannya itu bersih semua Jadi kita Apaan yang bersih? Alkohol yang lu jual Bersihnya gimana? Beda lah Gini 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 Dulu waktu Intinya waktu kita bikin Iya Stigma tempat hiburan Itu adalah perempuan Sama narkoba Stigma nya Jadi orang berpikir kalo ke tempat hiburan ini diskotik Harus ada Harus ada cewek Harus ada narkoba Kalau diskotik ya? Harus ada LC gitu Ya bar juga Orang berpikir tuh tempat Tempatnya jelek Nah justru Justru itu yang pengen kita ilangin Jadi Apa namanya Kita cari tempat yang di depan jalan raya Oke Justru pengennya Ya di depan jalan raya Jadi kayak Bisa ga sih Ini kita bikin bener-bener Orang tau Kalo ngebar di Holy Wings itu Bener-bener bersih Gak ada cewek Gak ada narkoba Oh iya Ya bener juga ya Gue inget di tempat gue ya Kadang-kadang itu deket bandara ya Iya Deket bandara Di pelosok ya Sepaya gak ketangkap Bener kan Orang kalo udah di depan jalan kan Wah ini kok gak bisa aneh-aneh ini pasti Mobilnya Justru kan orang takut kalo Ya bener Ya bener Dulu tuh Gua inget Kalo dulu tuh kalo klub-klub kayak gitu punya Parkiran harus di dalam Karena kalo mobil masuk disitu kan kita malu ya Malu bener Seolah-olah jelek Nakal Kalo kalian tuh di tengah jalan Jalan gede Parkiran masuk Malah keliatan keren Kalo bisa taruh di depan pintu Biar semua orang tau Ya dong terjadi dong Maksudnya yang Yang kita incer itu Yang kita targetin Bener-bener terjadi Justru bangga Taruh disitu mobilnya Ohhhh Lu aja lu mau taruh di depan mobil lu Susah keluar Terakhir gua taruh disitu Susah keluar Tapi Mind-blowing banget ya Kalian merubah paradigma itu ya Bener Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian gak jual narkoba Dan gak jual cewek tadi Bener lah Karena emang gak ada Tidak ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupin Kalo ke Holy Wings Justru suatu yang Membanggakan lah Waktu itu kan kayak ngetrend Kalo kalian gak ke Holy Wings Malah gak hype gitu Lu gak follow the trend Oh Oke Tapi memang lu gak sediain cewek sama sekali? Gak ada lah Jujur? Gak ada Kalo nyediain gak boleh pulang sama istri Kita ini takut banget sama istri Serius? Bikin tempat usaha Takut istri Takut istri Minum tapi Minum 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 Ngaku ya Minum minum Selingkuhan? Gak mungkin lah Gak mungkin lah Gak mungkin lah Gak mungkin lah Gua bip nih matiin disini dulu Jawab Tabu itu Tabu itu Gak ada ya Gak ada Jadi yang hangout kumpul dengan temen aja Temen Mungkin itu tipsnya kenapa AWG itu bisa buka di mana-mana Dan di tengah jalan Dan buat orang itu tetap mau pergi kesana ya Karena paradigma negatifnya menjadi berubah Bener Oke Jadi kalo selama kalian kerja sudah berapa lama nih? 10 tahun 10 Berantem paling gede? Berantem paling gede Lempar nih Pan lupa Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak ada Gak ada Anjing lu Gak ada Wah kalo anjing mah Tiap hari Kalo anjing mah tiap hari Tiap hari ya Lempar-lempar barang Gak lah Gak ada Ngambek Siapa yang sering ngambek diantara kalian berdua? Eka Eka Gak pernah ngambek Gak pernah ngambek Gak pernah ngambek Gak pernah ngambek Gak manusia Gak orangnya gak pernah ngambek lah Gak orangnya gak pernah ngambek Gak pernah ngambek Gak pernah ngambek Siapa yang baperan? Baperan gak ada Kalo baperan gak ada Gak pernah ya ohhh kalo lebih pinter, eh kalah lebih pinter kalo menolak-menolak, Kak? nggak lah, gua nggak merasa pinter, iya oke tapi ya nggak menunjuk lo! gua tau-guau! gua tau-guau! yang lebih pinter siapa gua tau? iya siapa? lu lah iya bisa bikin kita podcast disini lu lah paling pinter padahal sudah nolakin semua podcast ya? gua nggak wah, agak ada trauma-traumanya lah kenapa? iya udah, lu tau sendiri lah kenapa kenapa? ya kasus 2022 lah kasus 2022? apa yang kemarin? eh promosi dengan menggunakan nama yang ada agama ya? apa yang kalian pelajari dari kejadian kemarin yang apa ya? yang viral kemarin promosi dengan menggunakan nama ada identitas agama ya? yaitu pelajaran terbesar kita lah ya bener-bener pelajaran terbesar jadi kayak segala sesuatu itu kalo emang udah gede gitu ya mungkin harus dibikin approval itu berlayer-layer ini kan sebelumnya kita terlalu 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 mementingkan pengembangan gitu daripada apa namanya review yang bawah jadi kita bikin sistemnya autopilot-autopilot-autopilot approval-nya cuma di kulitnya aja ya kecolongan lah, bener-bener kecolongan lah bener-bener kecolongan siapa sih, menurut kalian siapa sih yang paling salah dari kejadian itu? sebenernya tetep kita ya tetep kita karena kita gak bikin approval-approval perlayer itu oke bener-bener ya 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 itulah intinya tidak ada yang bisa disalahkan juga itu masa terkelam dari Holy Wings ya? masa terkelam dari Holy Wings ya itu yang bener-bener sampai frustasi berat lah gak tahu harus ngapain cuman bener-bener menunggu jawaban dari Tuhan lah ini kan gak bisa ngapa-ngapain bener-bener gak bisa ngapa-ngapain berapa banyak sih kerugian kalian dari kejadian itu? gak berapa banyak ya? gak kita gak ngitu ya iya udah gak berani pengguna sih iya banyak lah yang pasti kehilangan nama lah gara-gara itu gak bisa pakai Holy Wings dan kalian berubah menjadi HW Group HW Group HW Group tapi whatever sekarang kita ngelihat HW Group berkembang lagi maju lagi dengan semua outlet-outlet yang ada balik lagi sudah setara belum sih dengan kejadian sebelum kejadian Holy Wings kemana? jadi waktu kejadian itu terjadi kan kita banyak banget ketemu orang minta masukan minta pencerahan lah jadi mereka tuh kebanyakan common answer-nya itu satu jadi jawaban atau masukannya itu satu intinya kalau kalian bisa ngelewatin masalah ini kalian pasti bisa jadi lebih gede dan ya proven lah ya iya proven lah jadi jawabannya secara gak langsung kalian ngomong itu jadi lebih gede ya? iya jadi lebih besar jadi lebih besar luar biasa loh gak sembarangan bisa seperti itu loh kalian brand yang aku jujur ya aku ngomong ya aku tuh ngelihat kalian pertama kali bukan lo ya epicentrum gua pertama kali dateng ke HW Holy Wings epicentrum pada waktu itu keluar gua terkagum-kagum dengan kerja kalian aku hormat dulu dengan kalian ponder siap aku keluar dari Holy Wings epicentrum pada waktu itu kagum banget dengan konser kalian karena aku gak pernah dateng ke tempat yang punya konser seperti itu jam 8 malem gua dateng orang sudah rame jam 12 gua mau keluar itu bener-bener gak bisa keluar dari ujung ke ujung tuh gak bisa keluar bener-bener orang dateng tuh karena hype-nya ada live music-nya yang luar biasa pelayanannya yang luar biasa juga ya dari situ gua sering keluar dari situ gua pikir mana yang punya ya? gua mau invest sumpah tapi gak ketemu kalian aja cuma mau invest sekarang boleh kalo Dr. Chadli gua kasih lah siap habis ini kita ngomong orang lain ngomong orang lain gak? kalo Dr. Chadli oke lah oh iya serius? iya lah sekarang masih buka? masih sebenernya banyak banget sih yang nawar kita banyak dari luar negeri pun banyak yang nawar kita cuman berapa? jangan disebutkan ya gak apa-apa intinya gede lah seberapa gede sih orang luar negeri mau tanem saham? atas bawah aja lu ngomong atas atau bawah gua apa lu ngomong angka gua ngomong atas bawah 3T lebih 5T lebih gila iya gila 10T iya sekitar lah ya wah berinding gua sumpah 10T lu gak tau? kalo dari luar negeri terus take over perusahaan Indo lagi kayaknya gak ada artinya lah ya ya soalnya mayoritas juga mungkin ya waww iya mau demonya mayoritas iya kita gak mau dikontrol lagi iya gak mau kalian mau kita gak mau dikontrol tapi kan 10T gila loh gak mau lu bisa bikin lagi warung nasi goreng hahaha kayaknya 10T kayak gini kayak gini dibilangin kita gak penting kaya kita yang penting itu karya oh yang penting kumpul di warung yang penting kumpul bener gak penting gitu ya gak penting yang penting karya balik lagi masa tersulit tadi ya siapa sih kalo kalian harus berterima kasih dari satu kejadian ini tuh sudah lewat ya sudah dapet hukuman juga sudah selesai ya sudah dapet hukuman juga sudah selesai gitu ya kalian juga mampu ngelewatinnya jadi lebih dewasa bener ya secara perusahaan secara pribadi secara orang semuanya jadi lebih dewasa ya kalo kalian harus mengucapkan terima kasih sudah melewatin fase tersulit itu dengan siapa eh kak dulu deh sekolah aku dengan semua kongsian ya mungkin ya semua kongsian kita yang utama jadi begitu kita diuji itu kita bener-bener kongsian itu saling diuji waktu kasus itu promosi yang salah dan bener-bener kita masih kompak gitu jadi kan bener-bener itu kan diambang perusahaan diambang kehancuran tapi semua masih kompak sama pegawai juga manajer juga ada yang kita waktu itu ada pemotongan ada apa ya ada pemotongan ya oh gak ada ya waktu covid pemotongan nah tapi semua masih oh gak ada service ya gak ada service ya nah income nya mereka terpotong setengah mungkin pegawai-pegawai itu wah itu semua masih kompak HW masih kompak ya itu kita bounce back nya lebih tinggi ya oke jadi lu pegang kepercayaan semua karyawan karena lu juga ngerasa terima kasih dengan mereka karena mereka gak tinggalin kalian kongsi-kongsi yang gak ada yang salah-salahan gak ada yang salah-salahan gue mau keluar nih balikin saham gue gak ada wah ini lebih lebih gue bener-bener ini lah thank you banget partner-partner lah investor justru lebih jadi gini banyak yang bilang semangat ya semangat investor-investor ya kalo ngomong eh ntar saham gue gimana gue tarik gak ada tapi yang dateng terus ngomong eh kalo ada yang mau keluar kasih tau ya gue mau beli serius? ada serius? serius malah kayak gitu bener ya orang mungkin merasa waktu tidak ada masalah kan gak bisa masuk gitu kan jadi waktu ada masalah ini mungkin kesempatan buat lebih masuk lebih gede ya mungkin tapi ini menarik sih setelah aku profiling sebenernya yang membuat orang terpercaya itu bukan HWG nya sih tapi sebenernya kalian berduanya sosok kalian berduanya kalau Ivan dan Eka itu membuat trust daripada korungsian investor itu datuk pada kalian karena segede apapun perusahaan ya tergantung siapa juga yang pegang masa tersulit dari kalian berdua apa sih pribadi? cerita cerita pecahan covid 2020 itu bener-bener kita kan lagi bangun proyek TIRU ya 18 ya 10 lebih lah pokoknya ada proyek kalian Bali kan? iya ada Bali juga ada Bali kita lagi proyek Bali yang atlas uang semua kesedot bener-bener kesedot kita nyari investor ini nye investor itu gue bayangin covid kan dan yang parahnya lagi gue kena covid abis itu Eka juga kena covid Eka kena covid Eka kena covid bulan 12 2020 lah gitu kena covid udah dong misalnya gimana misalnya dia masuk rumah sakit terus parah dia ada mungkin comorbid atau apa gue gatau deh comorbid apa itu apa sih ngomongnya pokoknya kena yang virus ganas itu lho Delta 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 belum vaksin dia satu bulan kayaknya di rumah sakit satu bulan ya satu bulan satu bulan di rumah sakit waduh takut dong itu bayangin waktu mau keluar rumah sakit dia WA gua Evan coba cariin pinjeman dong ini gua takut gak bisa beli rumah sakit serius serius yang punya yang punya Holy Week yang bisa bayar rumah sakit serius serius bapak tak gini rumah sakit lu duit 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 belum ada belum ada belum ada belom ada kan takut ada yang bilang satu M lah 200 juta lah kita kongsihan itu waktu itu gak ada megang duit sama sekali bener semua gak ada megang duit semua dicemplungin lagi jadi punya uang berapa dicemplungin buat bayar gaji buat nerusin proyek wow beneran 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 duit semua dicemplungin masuk ke dalem kalau yang mau sakit aja itu gak bisa gak bisa gak sanggup tapi thank you BPJS iya iya akhirnya pake BPJS thank you BPJS yang punya Holy Week pake BPJS thank you BPJS gua masa BPJS waktu itu BPJS yang ngurus ini BPJS waduh yang gua masa betul kaget saya keluar tagian cuma berapa 18 juta kalo gak salah uh 18 juta gampang sekali iya dibayarkan oleh BPJS sesusah itu kalian pernah ya kalau sekarang gak susah lah sekarang susah lah waktu itu lah susah sekali lah sebenarnya dia gak susah karena dia gak butuh duitnya kali ya pada waktu itu ya mikir kan udah yang penting berkarya berkarya gitu kan 8 tahun gak bagi hasil bos 8 tahun gak bagi hasil gak bagi hasil oke 8 tahun gak bagi hasil baru bagi hasil ya baru-baru lah beberapa saat ini ya iya beberapa saat ini jadi ya kira-kira aja makan gaji oke berarti yang besar adalah valuasi dan revenue dari perusahaan bener oke kalian berdua kayak menjatuhkan apa ya semua cinta kalian apa ya kasih kalian kepada perusahaan semuanya tanpa ngambil keuntungan belum ya kita putar dulu semuanya ya iya soalnya perkembangannya terlalu cepet terlalu ekstrim terlalu ekstrim jadi uangnya campurin semua terus oke bro ini kan lu bukat program nih dua program nih dan menurut gua dua program ini cukup bagus ya yang pertama itu HSS ini pencetus pertama juga nih HSS tinju pertama kali tinju pertama kali ide siapa? iya dia yang bikin aneh-aneh kalau kalau aneh-aneh dia kalau gue gabung nanti gue yang ikut kita bisa bikin aneh-aneh kita bisa bikin aneh-aneh kita bisa bikin aneh-aneh kita bisa bikin aneh-aneh kalau aneh-aneh lu bikin lah kalau misalnya lu gabung kita bikin klinik kecantingan gratis gimana? berani ga lu? memang otak lu kayaknya otak lu kayaknya otak lu nadang letel aneh-aneh tapi itu good ga? sampai sekarang tinju itu mau ngomong di sudut mana dulu nih? kalau dari sudut exposure dari sudut mengembangkan olahraganya sih bagus tapi kalau dari sudut uang ya bonyok bos oh berarti itu bagian dari marketing ya CSR lah ya CSR tapi ada CSR yang lain nih HW Peduli ada juga HW Peduli itu apa? tujuan goalsnya apa? kan kalian kan dari dunia malam ya ya kenapa ga fokus aja di dunia entertain kenapa harus pindah ke entertainment olahraga berusaha berbagi dengan masyarakat gitu jadi balik lagi kan sebenernya yang datang ke Holy Wings itu kalau kita ngomong piramida market gitu ya mungkin cuman piramida market yang di agak menengah ke ya ga menengah ke atas juga sih menengah lah ya nah kan ada beberapa orang yang ga tau sebenernya Holy Wings ini dalamnya seperti apa sih? yang ini HW Peduli ya jadi HW Peduli ini kita itu ngajak masyarakat sekitar yang tidak pernah ke Holy Wings untuk masuk lihat Holy Wings terus bikin aktivitas di Holy Wings jadi biar mereka itu oh ini bukan tempat aneh-aneh kok kayak gitu loh ya ini tempat cafe yang bisa ngebar gitu yang ya memang ada biran atau apa segala macam tapi ini bukan tempat yang seperti dibayangannya mereka yang prostitusi lah yang apa namanya tempat narkoba lah bukan itu ini bener-bener ya tempat tempat selainnya restoran selainnya cafe selainnya bar bukan sesuatu yang negatif gitu oke tapi kan kalo kita ngomongin dunia malem ya bar minum alkohol dan lain sebagainya pasti kan ga lepas dari ya paling ga kan wanita kan memang kan dari kalian itu ga sediain atau ga ada atau bagaimana apa yang terjadi sih di dalem situ ya kita ga nyediain ga ada atau ada ga ada sih misalnya ya saya ga tau ya misalnya tiba-tiba ada cowok dateng sama cewek ya mungkin mungkin cewek itu saya pikir anaknya kah atau saudaranya kah atau istrinya kah kan saya ga tau iya 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 ngerti ga? kan kalo itu kita ga bisa ga bisa cegah ga bisa cegah tapi kan ga semua begitu atau mungkin ada yang begitu ya jangan ngejudge juga kan yang penting dari perusahaan kita tidak provide ga pernah ya justru kita sangat menghindari perempuan sama narkoba oke karena istri bisa marah ya takut kita takut sekali sama istri takut sekali dengan istri wah kita bisa bestian hahaha 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 beda dengan Hortman ya hahaha 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 Hortman juga takut lah Hortman juga takut ya iya takut takut sama istrinya tapi yang lain ga takut hahaha eh kayak gimana pengembangan ke depan gue denger kayaknya mau buka outlet di luar negeri apa lagi sih? mau buka dimana? eh ya beberapa negara lah kita ada ngincer ya Malaysia Bangkok Manila Dubai 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 ya yang udah pasti itu sih yang udah pasti itu oke yang lagi proses sama sama Taiwan 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 sama Taiwan untuk di Amerika katanya kemarin sempat mau lihat kesana ada rencana ya soon lah itu 2 tahun lagi pasti kita sikat gitu mantap pokoknya dimanapun ada kesempatan pasti kita hajar oke selain itu bro apa lagi? HWG akan jadi apa sih ke depan? ee cita-cita ya cita-cita kita pengen bikin apa namanya kayak private clubhouse jadi yang misalnya lifestyle tapi tidak cuma anak alkohol gitu tapi ada ya private lah kayak clubhouse gitu terus kita pengen coba masuk ke real estate juga perumahan? sebenernya bukan perumahan sih jadi lebih ke lifestyle living apartment gitu lah oke sama mencoba bikin fast food kita ada bikin fast food juga hot man oh apa itu hot man? coba dijelasin ya itu nanti fast food anak bangsa pertama lah oh iya? iya gak ada emang fast food anak bangsa kita? ada lah ada ya ini dari kita lah intinya fast food pertama kita fast food highway group tapi kan sekarang kalau fast food kita bilang kan dikuasai sama asing kita bilangnya produk asing semua dong KFC, McD KFC, McDonald, Starbucks itu kan semua produk luar oke luar kita coba bikin hot man apa itu? sama kayak atlas beach club semua di bali itu dimilih asing asing kita pertama kali di only one atlas itu yang anak bangsa serius? yang gede lah raffi juga ada lah mari iya tapi punya kita yang paling gede lah iya paling keren yang paling keren selama ini bukan bukan dikuasai yang nguasain bener jadi market leadernya adalah asing market leadernya asing nah kita mencoba gimana cara HW Group ini bisa menjadi market leader dan HW Group ini kan anak bangsa di negara sendiri di negara sendiri di negara sendiri hot man tadi apa? yang ya nanti konsepnya ramen pertama yang fast food ramen pertama lah fast food ramen pertama Jepang Jepang ramen Jepang tapi ramen Jepang ke Indonesia-Indonesiaan Indonesia-Indonesiaan oke gue mau cicip tuh dan rencananya mau buka di semua Indonesia seribu outlet seribu outlet targetnya goalnya goal ingat mimpi makanya holy links ke depan bukan cuma alkohol bukan cuma bar hangout bar mabok bareng beach club tapi juga banyak ya ada real estate ada juga makanan dan lain sebagainya sama kita ada lagi mau bikin nanti kopi kopi yang bener-bener untuk hiburan ya kopi-hiburan entertainment kopi pertama kali di Indonesia ngopi tapi ada live music ya gitu yes ngopi dan live music seperti kayak gitu nah itu namanya kita mau balikin iya namanya apa holywix holywix akan kembali lagi holywix akan kembali lagi holywix akan kembali lagi holywix akan kembali lagi oke luar biasa ya aku semuanya sih dengan kalian berdua cara berfikirnya sedikit mind-blowing ya di luar dari ekspektasiku dan happy banget bisa ngobrol dengan kalian berdua pesan dong untuk anak-anak muda supaya bisa sukses seperti kalian gak ada saya mikir bukan motivator ya pesan buat anak muda ya apa ya jangan takut salah kali ya jangan takut salah lebih takutlah gak berbuat apa-apa bingung cukup dengan tanya 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 dokter Richard terima kasih terima kasih terima kasih